BUNEKA Mendengar kata boneka yang terlintas dari pikiran kita adalah sebuah benda mati yang lucu dan indah serta dapat menghibur kita terutama anak-anak. Namun ternyata ada beberapa boneka yang justru menakutkan dan berbahaya. Walau boneka sebenarnya adalah benda mati, namun beberapa faktor seperti siapa pemiliknya atau ada kisah apa dibalik benda mainan tersebut, boneka bisa bertindak layaknya bukan benda mati. Percaya tidak percaya, boneka-bonekanya itu konon juga dapat mengganggu manusia, seperti yang digambarkan pada sebuah film horor yang berjudul Chucky. Dan berikut 7 boneka misterius versi on the spot. Boneka misterius yang pertama adalah boneka pupa. Pada awalnya, pemilik pupa memiliki boneka ini sejak umur 5 tahun, sekitar tahun 1920-an hingga ia meninggal di bulan Juli 2005. Saat perang dunia kedua, boneka ini luput dari kehancuran. Namun kemudian beberapa kecelakaan menyebabkan boneka berbaju biru ini hancur. Sejak awal, pupa memang dikabarkan dapat bergerak sendiri. Ia sering mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Bahkan setelah pemiliknya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Selanjutnya, pupa pun sering dilaporkan menggaguh orang yang merawatnya. Menurut kesaksian pemilik pupa berikutnya, saat mereka mendengar seseorang mengetuk kaca rumah mereka, si pemilik melihat bahwa tangan pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya adalah boneka Mendy. Menurut Mia Randa, pemilik Mendy, ia selalu bangun di tengah malam karena mendengar bayi menangis di basement tempat Mendy disimpan. Ketika diperiksa, si pemilik tersebut menemukan bahwa jendela di dekat Mendy terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Kemudian pada tahun 1991, boneka yang diperkirakan berusia sekitar 90 tahun itu didonasikan ke Museum Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia. Saat diserahkan, baju Mendy sangat kotor, badannya rusak, dan kepalanya penuh dengan retakan. Dan sejak disumbangkan, si pemilik tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara aneh di tengah malam lagi. Berikutnya adalah boneka berbaju kimono yang dimiliki seorang gadis berusia 2 tahun yang bernama Okiku. Setelah Okiku meninggal karena sakit, keluarganya menempatkan boneka kesayangan Okiku itu di altar rumah. Saat itulah kanehan mulai muncul karena mereka melihat rambut boneka itu mulai tumbuh. Konon hal itu diakibatkan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka tersebut. Akhirnya pada tahun 1938, keluarga si Mendy yang gadis kecil pindah dan boneka Okiku dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido. Dan pendeta di kuil itu pun mengatakan bahwa rambut boneka Okiku terus memanjang, walaupun dipotong terus secara berkala. Bahkan seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Selanjutnya adalah boneka kayu khas Indonesia yaitu boneka jelangkung. Boneka itu digunakan pada permainan berbau mistik asli Indonesia. Dalam permainan itu, boneka yang terbuat dari tempurung kelapa untuk kepala, sementara batang kayu untuk tubuhnya ini akan berusaha memanggil mahluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut. Setelah mantra diucapkan, maka boneka jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Dan seringkali bagi yang mempercayainya, boneka jelangkung tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan cara menunjuk atau menuliskan jawaban tersebut pada benda yang telah disiapkan oleh para pemain. Boneka misterius selanjutnya adalah boneka Robert. Awalnya si pemilik boneka, yaitu Robert Eugene Otto, mendapatkan boneka itu dari pengasuhnya. Konon pengasuh Robert mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang tua Robert. Maka untuk membalas dendam, si pengasuh memberikan Robert sebuah boneka terkutuk. Sebulan setelah kedatangan boneka Robert di rumah keluarga Otto, gangguan mulai muncul, seperti barang-barang yang hilang dan rusak tanpa sebab. Selain itu, Robert Eugene menjadi memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu sering keluar dari jendela kamarnya lalu berjalan-jalan di tengah malam. Sekarang boneka berbaju terusan ala pelaut tersebut bersembayam di History Custom House. Dan menurut pengunjung yang menyimpan permen di depan display-nya, mereka hanya akan menemukan sisa-sisa bungkus permen pemberian mereka berserakan di sekitar Robert saat melihatnya lagi. Pada tahun 1970, seorang ibu sedang berjalan-jalan di sebuah toko dan membeli boneka Rejudian sebagai hadiah untuk anaknya. Namun sejak saat itulah, boneka Annabelle mulai mengganggu. Antara lain, ia mengganggu dua orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang, boneka yang konon bersifat sangat jahat itu dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di museum occult untuk mengurungnya. Dan boneka misterius yang terakhir adalah boneka bayi setan. Boneka yang berukuran seperti bayi asli ini, konon menjadi boneka terseram yang pernah ada. Kulitnya berwarna merah dan bola mata kaca berwarna biru terang. Awalnya, boneka bertandu kecil itu diberikan seseorang kepada keluarga temannya sebagai kenangan untuk temannya yang telah meninggal. Namun kemudian menurut pemilik berikutnya, boneka tersebut dapat bergerak sendiri dan sering terdengar raungan aneh atau bunyi-bunyi aneh darinya. Pemirsa, itulah tujuh boneka misterius versi on the spot. Apakah kisah-kisah tentang boneka tersebut benar atau tidak, semuanya tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang. Kisah-kisah tentang boneka tersebut benar atau bunyi-bunyi aneh.